Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Revinal Duet Channel Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap baik ya, dimanapun berada Dan selalu dimudahkan urusannya Oke teman-teman, untuk video kali ini Aku ingin membongkar rahasia sukses pengalamanku pribadi Jadi bukan pengalaman orang Bagaimana cara kita agar sukses, rahasia sukses usaha warung kopi Jadi buat teman-teman yang ingin buka usaha juga Bisa simak videonya sampai habis Baik teman-teman, untuk video kali ini Aku akan cerita pengalaman pribadi aku Bukan pengalaman orang ya teman-teman Jadi barangkali itu bisa bermanfaat Ya bisa teman-teman ikuti Kalau tidak ya gak apa-apa ya Yang penting aku sudah berusaha sharing Barangkali bermanfaat Buat teman-teman yang juga Pengen ya punya usaha sampingan Atau masih belum usaha sama sekali Insya Allah Kalau teman-teman niat Usaha ini juga pasti bisa guys ya Jadi teman-teman yang aku maksud disini Karena aku bahas sesuai di judul ini Rahasia sukses usaha warung kopi Jadi kata sukses ini kita memang Berbeda-beda ya penafsirannya guys ya Tapi yang aku maksud disini sukses Ini bisa berkelanjutan dulu ya teman-teman Karena kalau sukses ini Menurut miliarder itu bukan seperti itu guys ya Tapi karena kita pemula ya Aku juga masih pemula teman-teman Karena video ini aku sembahkan Untuk yang pemula saja ya Atau teman-teman yang ingin belajar Memperdalam lagi juga bisa menonton video ini ya Jadi yang aku maksud disini adalah Sukses untuk usaha yang berkelanjutan Maksudnya seperti ini teman-teman Kadang ada ya Kadang ada kita baru buka usaha Satu dua minggu Bahkan tiga dua bulan tiga bulan Ini sudah berhenti ya Ini yang aku maksud sukses itu Bisa jangka panjang Jadi tidak berhenti di tengah jalan Contohnya aku ini ya teman-teman Jadi aku sudah hampir dua tahun ya Buka usaha ini Alhamdulillah Ini masih tetap berjalan Karena setahu aku ya teman-teman Kriteria untuk patokan usaha itu berjalan atau tidak Itu kurang lebih delapan bulan ya Tapi kalau tidak sampai delapan bulan ini masih belum Masih tahap uji coba ya teman-teman Di usaha itu Tapi kalau sudah lebih dalam delapan bulan Itu bisa teman-teman lanjutkan usaha itu Meskipun itu penuh liku-liku ya guys Jadi yang aku maksud sukses disini ya teman-teman Karena ada kadang yang menafsirkan sukses itu banyak uang ya dan sebagainya Tapi dengan usaha ini Alhamdulillah Bisa membantu uang jajan ya Uang 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 istri uang rokok itu bisa lah teman-teman ya Buat sampingan di rumah Itu ya yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu Jadi kita lanjut ya teman-teman Yang pertama rahasia sukses aku selama ini teman-teman Yang teman-teman perlu ketahui Atau yang perlu teman-teman itu pikirkan terlebih dahulu adalah Ketika teman-teman ini buka usaha warung kopi Ini targetnya kepada siapa? Pasarnya? Marketnya kepada siapa guys ya? Karena banyak ya Kalau warung kopi di desa memang kebanyakan ini umum Kayak aku ini ya teman-teman Aku ini memang buka usaha warung kopi Gak hanya untuk anak muda saja Ya Tapi juga Orang tua juga bisa Bahkan anak kecil juga bisa Karena disini juga aku jualan es guys ya Kadang juga ada ya Cafe, kedai kopi itu ya Jadi yang targetnya hanya anak muda saja Yang buat tongkrongan kayak gitu Itu tergantung teman-teman Pilih yang mana Marketnya dulu ya teman-teman Kalau aku ini karena Aku di desa Jadi yang cocok ya Yang cocok itu memang Targetnya harus luas ya Bisa anak kecil Bisa anak muda Bisa juga orang tua Kayak gitu ya Nah kemudian kalau sudah jelas teman-teman Itu tinggal kita tuh menentukan Ini yang kedua ya Menentukan apa yang kita jual guys ya Jadi Karena targetnya kita sudah jelas Jadi kira-kira apa Yang memang dibinati anak kecil Jadi bisa teman-teman itu Jualan snek kayak gitu ya guys Bisa Itu anak kecil Terus permen juga bisa Kemudian anak muda itu kira-kira apa Minuman apa Misalnya yang gak suka kopi ya Harus dia Kayak Kukubisu Kukubimasusu itu ya Joshua dan sebagainya Itu contoh Yang akan kita jual Pasarnya Kayak gitu ya Kita tentukan dulu Kita pastikan dulu Tapi kalau teman-teman itu memang Buka di pinggir jalan Toto di tengah-tengah perkotaan Ya mungkin Beda juga Kan gitu ya teman-teman Bisa saja teman-teman itu jual burger Dan sebagainya itu bisa Tapi meskipun disitu Di rumah pun disini juga bisa ya Teman-teman di desa Tapi burger mini Ya itu Yang kedua ya Setelah kita menentukan target Pasar Market Kita kemana Baru kita Memikirkan yang kita jual Kayak gitu guys Oke Jadi tentukan kebutuhan dulu guys ya Karena disini adalah Samping kanan rumah ini Apa Samping kanan ini Adalah rumah semua Jadi ya maklum rame guys ya Jadi Aku kadang jual kopi sasetan Itu ya memang Peminatnya juga banyak Apalagi teman-teman itu jual Kopi bubuk sendiri ya Nyari Nyari agen Kemudian di Bungusi Di Bungusi Di ecer lagi Itu lumayan juga guys Insya Allah lain waktu Aku akan buatkan Ya teman-teman Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Teman-teman Kalau sudah ketemu Yang kedua tadi Yang ketiga Tinggal kita mendesain Ya teman-teman Mendesain Tempat kita jualan Usaha kita Warung kopi kita Kita desain Kayak apa Kalau aku ya Bisa teman-teman Lihat sendiri Video-video aku sebelumnya Sudah aku banyak sekali Buat review Tentang Warung kopi ini Ya bisa teman-teman Tonton Video aku yang lain Saja ya teman-teman Ini Kalau aku ya Otomatis Kan gak mungkin sama ya Teman-teman Kalau teman-teman Punya lahan di pinggir jalan Ya bisa Model yang lain Bisa Ininya Kalau tempat ini Gak harus mahal Gak harus mewah Yang penting Nyaman guys ya Kadang ya teman-teman Pengalaman sendiri Itu Kalau kita melihat Melihat tempat itu mewah Kadang kita tuh berpikir guys Berpikir Pasti mahal-mahal Di dalamnya Ini juga hati-hati ya Teman-teman Untuk mendekor Atau mendesain Tempat warung kopi kita Itu ya Yang ketiga Kemudian Untuk yang keempat Empat dulu ya Yang paling penting teman-teman Yang keempat Ini baru kita Pemasaran Kayak gitu ya guys Jadi bagaimana Pemasaran teman-teman Ya jadi kita Ketika sudah Semua yang terkumpul Kan kita gak 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 berhenti sampai disitu ya Gak mungkin orang tahu Kalau kita gak Gak memasarkan Kan kayak gitu ya Teman-teman Tinggal Bagaimana caranya Teman-teman itu Pemasaran Gak gitu Saya rasa Kalau pemasaran Sudah mungkin banyak Teman-teman Sudah banyak tahu Bisa ya Lewat teman-teman Kontak WA juga bisa Kan gitu ya Itu lumayan aset loh teman-teman Meskipun gak gitu ya Aset ya Jadi kontak itu Dimanfaatkan ya Di dalam Whatsapp Whatsapp itu ya Jadi jangan hanya Buat status-status yang Kurang jelas Itu ya Dikurangin lah Kayak gitu guys ya Kemudian Bisa juga Instagram Atau kalau teman-teman Yang gue saranin Sekali ya Kalau teman-teman Itu jualan makanan Teman-teman harus juga Jualan Di GoFood Ini sangat Menjanjikan sekali Guys ya Kalau teman-teman Ini jualan di GoFood Karena GoFood ini Memang menyediakan Untuk Kalian yang Usaha makanan Kayak gitu Jadi itu ya Teman-teman Untuk Beberapa Rahasia dari aku Yang selama ini Aku jalankan Mulai awal Buka bisnis ini Sampai sekarang ya Jadi teman-teman Disini saya Tidak bermaksud Menggurui Hanya saja Seri pengalaman Kalau ada yang Bermanfaat Silahkan diikuti Kalau tidak Tidak apa-apa Jadi itu dulu Barangkali ada teman-teman Yang ingin ditanyakan Silahkan Saja Tulis di kolom komentar Nanti Insya Allah Aku akan Buatkan video Kalau memang Memungkinkan Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye Bye